Baik, Aditya dan juga pemirsa di sini, di kampung Melayu, ini kami melihat bahwa cuaca di tempat ini, tempatnya di sekitaran dari kampus Borobudur, kami melihat bahwa cuaca juga cukup terik, ini tidak terjadi hujan ataupun gerimis pada saat ini pukul 14.11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sejauh ini juga berdasarkan pemantauan kami, kami melihat bahwa sejumlah pengungsi ini masih terus memadati dari kawasan pengungsian yang berada di Universitas Borobudur yang terletak di Jakarta Timur ini. Selain di sini juga, para pengungsi juga disediakan satu tempat, yakni di sekitaran masjid, di dekat dari lokasi banjir yang terjadi pada 1 Januari 2020 kemarin. Dan saat ini kita sudah tergabung dengan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Cipinang Melayu, yakni Ibu Sus Hariyati. Halo Ibu, selamat siang. Ibu, bagaimana kondisi dari para pengungsi yang sekarang berada di Universitas Borobudur ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Laki-lakinya 467, perempuannya 459, jumlah jiwa 926. Balitanya 114, dan bumilnya ada juga 8. Lansianya 51, kakaknya jadi 265. Kalau bisa diceritakan, seperti apa sih, Bu, bantuan yang sudah sampai kepada para pengungsi yang berada di Universitas Borobudur ini? Alhamdulillah, sudah banyak ya. Itu juga ada dari dinas sosial, mukena, kaos oblong, dasar, pembalut, dan handuk, sarung. Banyak juga dengan makanan-makanan lain. Langsung kita bagikan, karena di Cipinang Melayu itu kan ada 13 RW ya, tapi alhamdulillah 2 RW tidak kena RW 13 dan RW 1. Tapi kalau misalnya, ini semua bantuan-bantuan itu di kelurahan, nanti kita bagi-bagi kepada RW-RW gitu. Ibu, ini sejak kapan lokasi pengungsian ini dipadati oleh para korban ataupun terdampak? Apakah sejak kemarin ketika pada tanggal 1 Januari banjir melanda ini langsung sudah ada, atau kapan ini mulai dipadati? Iya, mulai dari kemarin, tanggal 1, dan pagi-pagi, pagi hari. Ibu, selain dari pihak dinas sosial, ini apa saja sih dari pihak mana saja yang sudah memberikan bantuan, dan bantuannya itu berupa apa saja kepada para pengungsi? Alhamdulillah sih banyak ya. Dari hamba Allah juga banyak, dari makanan, baju, mukena juga ada, dan segalanya gitu, adalah semuanya. Makanan juga alhamdulillah banyak banget ya, air mineral juga iya. Oke, bagaimana Bu dengan sanitasi, toilet mungkin, apakah di sini tersedia bagi para pengungsi ini? Alhamdulillah ada. Dari ini, apa, dinas KLH juga iya, memberikan bantuan, dan PAM juga iya, ERPTRA, ya, ERTRA. Nah, terus sudah gitu, dari pihak buru budurnya juga, Pak Rudy, dia juga memberikan supaya di, karena kan lampu itu mati, jadi diberikan genset supaya air ada. Karena kalau tidak ada air juga repot ya, waktu sebelum ada bantuan dari KLH itu, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada-ada. Bu, ini kira-kira sampai kapan posko pengungsian ini akan tetap berdiri? Apakah sampai seminggu ke depan, tiga hari ke depan, atau seperti apa, Bu? Insya Allah ya, kita melihat situasi cuaca ya, kalau memang banjir ya, apa boleh buat, cuman besok ini kan hari Jumat ya, nanti kita keluarkan dulu, masjid kita bersihkan karena untuk sholat Jumat.